Bunga pedang embun jilid 5. Darah dan air mata 1. Jian Jian menundukkan kepalanya, seakan-akan ia tak berani memandang si Yohoya yang sedang duduk persis di hadapannya, ia hanya menjawab dengan suara lirih, Aku dari Marga Chia 2. Seorang kakek berambut putih yang memakai baju hijau sedang berjalan sendirian di jalanan sebuah perbukitan, sekulung senyuman yang licik dan penuh misterius tersungging di ujung bibirnya Tiba-tiba halilintar membelah awan mendung yang menyelimuti udara, cahaya petir yang menyambar turun dari balik awan terang sekali bagaikan seekor naga emas Di tengah hirup pikuk ramainya suara ringkikan kuda, rombongan pengawal barang itu segera menghentikan perjalanannya Rambut liangsu telah basah kuyuk oleh buyuran air hujan, butiran hujan setes demi setetes mengalir ke bawah Membasahi baju di balik jas hujannya Tubuhnya sama sekali tak bergerak, seolah-olah terpaku di atas pelana kudanya Sementara sepasang metu yang tajam mengawasi si kakek berbaju hijau yang sedang berjalan mendekat Orang tua itu seakan-akan sama sekali tidak melihat kalau ada satu rombongan besar kereta kuda menghadang jalan perginya Dia hanya menengadah ke atas memeriksa keadaan cuaca lalu bergumam, aneh, katanya ada naga sedang terbang di angkasa Kenapa aku tidak melihatnya? Masa hanya seekor naga mampus yang ada di situ naga itu belum mampus bentak Oh yang ci keras-keras Di tengah bentakan nyaring, cambuk kuda yang berada di tangannya telah diayunkan ke tubuh kakek itu Benar juga, sambaran cambuknya persis seperti seekor naga berbisa yang sedang terbang di angkasa Jarak antara mereka berdua masih selisih dua kaki lebih, tapi cambuk hitam itu panjangnya justru empat kaki Sambaran ujung cambuk tadi persis melilit di atas tengkuk kakek tersebut Si kakek masih berjalan ke depan dengan langkah lambat Ketika ujung cambuk tiba di hadapan mukanya tiba-tiba ia tarik ke belakang payung kertasnya kemudian diputar ke bawah Dengan tepat ia tahan sambaran cambuk tersebut Dalam waktu singkat ujung cambuk telah melilit tiga lingkaran di atas payung kertas itu Tiba-tiba kakek itu merentangkan payungnya Belak diiringi suara nyaring tau-tau cambuk lemas itu telah putus menjadi tujuh-delapan bagian Berubah paras muka oh yang ci, begitu juga liong su Sambil memandang kutungan cambuk yang tersebar di tanah dengan matanya yang sipit Gumamnya lirih, aku rasa naga yang ini sudah waktunya untuk mampus coba lihat yang ini Hardik oh yang ci nyaring Seraya menjejakan kakinya pada relana, ia segera melejit ke udara setinggi satu kaki Lalu setelah berjumpalitan beberapa kali tangannya segera diayun ke depan, puluhan titik Cahaya bintang serentak memancar keluar dari balik tunggung, siku, tangan, ujung baju serta kakinya Jangan dilihat Piau Suno merwahit dari perusahaan Tionggoan Sotoa Piau Kiyok ini punya watak yang berangasan dan kasar Ilmu silat yang dimiliki justru amat tinggi dan sempurna, bahkan masih terhitung seorang jagoan dalam hal senjata rahasia Memang bukan satu pekerjaan yang gampang bagi siapapun untuk melepaskan puluhan jenis senjata rahasia dalam saat yang bersamaan Kakek berbaju hijau itu masih memandang lawannya dengan mata yang sipit, dari ujung kaki hingga ujung kepalanya Ia sama sekali tak bergerak, namun payung kertas yang berada dalam genggamannya justru diputar bagaikan gang singan Terciptalah selapis lingkaran cahaya yang amat menyilaukan mata Kering, 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 di antara serangkaian suara denting yang nyaring Dalam sekejap mata puluhan titik cahaya bintang itu sudah terpental balik keempat penjuru Aoyang Chi mempunyai banyak care untuk melepaskan senjata rahasianya Ada yang berputar bagai gang singan, ada yang terbang beriring, ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang duluan Ada juga yang belakangan bahkan ada pula yang saling membentur di angkasa Sebaliknya care yang digunakan kakek berbaju hijau itu untuk merontokkan senjata rahasia hanya ada satu Namun care yang tunggal itu justru paling menganjur dan bermanfaat Tidak peduli dengan care apapun kau lepaskan senjata rahasia itu Asal terbentur dengan payung kertasnya, seluruh senjata amgi itu akan terpental dan mencelat keempat penjuru Bahkan ada sebagian dari senjata rahasia itu yang berbalik menyerang tubuh Aoyang Chi Tentu saja tak akan benar-benar mengenai tubuh orang tersebut Buru-buru Aoyang Chi melejit kembali ke atas pelana kudanya sambil mengawasi payung kertas di tangan lawannya Itu dengan mata melotot, kini siapapun sudah dapat melihat dengan jelas Payung tersebut tentu saja bukan terbuat dari kertas Dengan wajah serius tiba-tiba Leong Su berseru, rupanya Anda adalah Giam Lo San Si payung dari neraka Tio Hoi Liu, Tio Losian Seng HMM Tak nyana Leong Su masih memiliki ketajaman matu yang mengagumkan sahut kakek itu sambil tertawa ringan Leong Su tertawa dingin, kembali katanya Sungguh tak disangka Tio Losian Seng sudah bergabung dengan Hiat Yubun Benar-benar di luar dugaan mungkin masih banyak lagi urusan yang tak kau duga Tukas Giam Lo San cepat Tiba-tiba ia membalikan tangannya menunjuk ke arah dinding bukit di tepi jalan sambil katanya Coba kau perhatikan lagi siapakah di adinding tembing itu tegak lurus lagi gersang Tak sedikit pun tumbuhan yang tumbuh di situ Mana orangnya? Tapi baru saja perkataannya selesai diucapkan Mendadak terdengar traaang percikan bunga api menyebar ke empat penjuru Sejenis benda tiba-tiba meluncur datang dari samping dan langsung menancap di atas batu karang yang keras bagaikan baja itu Benda tersebut tak lain adalah sebuah kampak besar Menyusul kemudian dari atas tebing bukit di seberang sana meluncur kembali sebuah cambuk panjang yang langsung melilit di atas ujung kampak tadi hingga tertarik tegang Tali panjang itu langsung menutup seluruh jalan tadi Cambuk panjang yang berwarna hitam itu berkilauan memancarkan sinar di bawah curahan hujan gerimis Tidak jelas terlihat cambuk itu terbuat dari bahan apa Empat sosok bayangan manusia pelan-pelan berjalan turun melalui atas tali panjang tadi Mereka berjalan amat santai seolah-olah sedang berjalan di tanah datar Orang pertama bermata besar dan berewokan Ia biarkan pakaian bagian dadanya terbuka lebar hingga nampak bulu Dadanya yang hitam lebat Dia seolah-olah memang sengaja mempamerkan bulu dadanya itu agar tampilannya nampak lebih jantan Orang kedua bertubuh jangkung dengan wajah yang putih bersih tanpa kumis atau janggut Sebila pedang tergantung di hinggangnya, ia berjalan sedikit lenggak-lenggok, persis seperti seorang wanita Kalau dilihat wajahnya, ketika masih muda dulu pasti masih terhitung seorang lelaki tampan Sayang kini telah berusia 45 tahun sehingga walau sebersih apapun kau cukur kumis dan janggutnya Namun tak bisa menutupi kerutan-kerutan di wajahnya yang menandakan ketuaan Orang ketiga adalah seorang lelaki berwajah kuning yang kurus lagi jangkung Sebilah golok berkepala setan tergembol di punggungnya Orang keempat bukan hanya jangkung sekali, tubuhnya juga kurus kering tinggal kulit pembungkus tulang Dia tak ubahnya seperti seorang setan beneran Melihat kehadiran keempat orang itu, sambil tertawa dingin Ouyang Chi segera berseru HMM, rupanya lima setan neraka dari lima istana Ngotian Giamlo telah bergabung semua dengan Hiat Yeubun Selamat, selamat Tiolo Sian Seng tertawa lirih Sahutnya, setelah melihat kehadiran Giamlo San Si Payung Neraka Semestinya kau bisa menduga kalau kampak neraka Giamlo Pong Giamlo Kiam Si Pedang Neraka Giamlo Tu Si Golok Neraka dan Si Pecut Neraka Giamlo Tian juga telah hadir semua di sini Tempat ini bukan neraka, buat apa begitu banyak Raja Neraka yang berkunjung ke Marim Awapah Tentu saja untuk membegal kereta barang dan bendera perusahaan kalian Tidak banyak, tidak banyak, kalian masih minta apalagi asal semua kereta dan bendera perusahaan kalian tinggalkan Lalu setiap orang meninggalkan sebelah tangan Dan sebelah kakinya, hutang periutang kalian dengan Hiat Yeubun Kami anggap lunas kalau tidak, kalau tidak maka 36 butir batok kepala milik kalian harus ditahan di sini Oh Yang Chi segera mendungakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak Serunya, baik, kalau begitu silahkan ambil batok kepala kami yang masih menempel ini HMM, apa sulitnya? Jengek Tiolo Sian Seng dingin Leong Su masih duduk tak berkutik di atas pelana kudanya Ia duduk bagai sebuah arca Tiba-tiba saja ia julurkan tangannya seraya menghardik Tombak sebuah tombak sepanjang 1,4 kaki dengan ujung tombak berwarna merah darah Peluok senjata itu ditancapkan ke tanah dalam-dalam Dengan suara nyaring Leong Su berseru Sudah lama aku orang si Leong ingin menjajal sampai di mana kehebatan ilmu silat yang dimiliki Ngo Tian Giam Lo Ayo, siapa yang ingin maju duluan kami berlima sahut Tiolo Sian Seng cepat Lalu sambil menuangkan metel, tersenyum licik Lanjutnya, jangan kau anggap kejadian ini sebagai pertandingan ilmu silat Kami datang untuk menghadang dan merampok kalian Jadi semua peraturan sungai telaga tidak berlaku di sini Toh jumlah kalian masih 8-9 kali lipat lebih banyak ketimbang jumlah kami ketika kata terakhir baru meluncur keluar dari mulutnya Giam lo kiam yang berada di atas tali mendadak melayang ke udara Di antara kilatan cahaya tahu-tahu ia sudah menyerbu ke tengah rombongan kereta barang Di antara kilatan cahaya pedang, jeritan ngeri bergema memecahkan keheningan Di tengah munkeratan darah segar seorang pengawal telah roboh bersimbah darah Jangan dilihat kera berjalan orang ini terseok-seok macam seorang banci Begitu turun tangan ternyata serangannya begitu ganas, tajam dan cepat Bersamaan waktu, Giam lo tu si lelaki bermuka kuning melejit juga ke tengah udara Goloknya langsung membacok ke tubuh Ouyang Chi Giam lo kian segera menghentakan tali panjangnya Kampak yang semula menancap di atas dinding karang segera melejit ke tengah udara Giam lo po melompat maju menyambut senjatanya Lalu dengan sekali putaran badan dia ayun matu kampaknya langsung membabat kepala kuda yang ditunggangi Ouyang Chi Baru saja Ouyang Chi berkelit dari bacokan golok Kuda tunggangannya sudah meringkik kesakitan lalu roboh terkapar di tanah Dalam pada itu Giam lo pian telah menghentakan senjatanya langsung menyambar ke arah panji perusahaan yang terpancang di atas kereta barang terdepan Di sisi lain Tiolo Sian Seng telah bertempur sengit melawan tombak Liyong Su Biarpun gerakan tombak itu cepat bagaikan seekor naga sakti Sayang kecepatan tersebut tak bisa mengimbangi kegesitan dan kelincahan Tiolo Sian Seng Dia seolah-olah memang sangat ahli dalam mencari peluang kosong hingga untuk sesaat ilmu tombak yang dimainkan Liyong Su tak sanggup dikerahkan semaksimal mungkin Apalagi selain harus melindungi anak buah sendiri, dia pun harus selamatkan kuda tunggangannya dari bokongan musuh Sementara itu Giam lo pung telah menyerbu ke tengah rombongan piausu Di satu sisi pedang menyambar, di sisi lain kampak membacok, satu keras satu lunak, jeritan ngeri bergema silih berganti, kembali ada lima orang roboh bermandikan darah Pecut panjang dari Giam lo pian telah menyambar persis di depan panji perusahaan Seorang piausu segera menyongsong kehadiran senjata itu, dengan tubuhnya ia melindungi panji dari seragapan musuh Siapa sangka di detik terakhir itulah mendadak pecut panjang itu mengait ke atas dan langsung melili tenggorokannya Keraak terdengar suara gemerutuk keras, tau-tau batok kepala itu sudah terkapar lemas ke samping, disusul kemudian tubuhnya ikut roboh lemas ke atas tanah Gau Tian Giam lo, lima raja neraka dari lima istana, telah maju dan menyerang bersama Kerjasama mereka betul-betul luar biasa, serangannya fatal dan sangat mematikan Apalagi dalam pertempuran kali ini, waktu, tempat semua adalah pilihan mereka Setiap langkah setiap jengkal tanah telah mereka rencanakan sebelumnya dengan sangat teliti Oleh sebab itu begitu turun tangan, posisi mereka segera berada di atas angin Berbeda sekali dengan posisi Li Longsu, pertarungan semacam ini sangat sulit dan tidak menguntungkan pihaknya Xiao Lui masih duduk tenang di atas pelana kudanya, ia cuma menyaksikan pertarungan itu tanpa melakukan reaksi apapun Walaupun pertempuran berdarah sudah dimulai, tapi entah kenapa ternyata tak sebuah senjata pun yang mampir di tubuh atau ke arah kuda tunggangannya Atau mungkin hal ini dikarenakan dandanannya yang kelewat kotor, kelewat rudin sehingga orang lain anggap dia tak berharga untuk diserang Dia masih tetap duduk, mengikuti jalannya pertempuran tanpa bergerak sedikit pun, biarpun kuda tunggangannya meringkik terus dan melompat ke sana kemari Namun ia masih belum juga bergerak, bahkan sepasang metap pun sama sekali tak berkedip Kalau bukan otot dan syaraf di dalam tubuhnya terbuat dari kawat baja, mungkin pemuda ini sudah dibuat kaku karena kejadian ini Jika memang tak mau melakukan apa-apa, buat apa dia ikut datang ke situ? Mungkinkah dia sedang menunggu kesempatan emas? Cahaya pedang si pedang neraka Giam Lokiam berkilauan memancarkan sinar tajam ke seluruh hangkasa Tiba-tiba ia mundur tiga langkah kemudian sambil membalikan tubuh, senjata itu langsung menusuk ke Iga Siolui Akhirnya apa yang ditunggu tiba juga, ternyata mereka memang tak akan lepaskan dirinya Tiga puluh enam lembar jiwa semuanya harus ditahan di situ Siolui berkerut kening, belum sempat dia menghindar tiba-tiba cahaya merah menyambar lewat Sebuah tombak telah menyapu di hadapannya menangkis datangnya bacokan pedang itu Dia bukan anggota Piau Kio kami Hardi Kliung Su keras-keras Kalian tak boleh melukainya, belum selesai hardikan tersebut Darah segar telah menyembur keluar dari kaki kirinya Walaupun ia berhasil menangkis serangan pedang yang ditujukan ke tubuh Siolui Namun kaki kirinya justru telah tersambar ketajaman payung sakti milik Giam Losan Sehingga tergores mulut luka sepanjang tujuh inci Seandainya kuda tunggangannya tidak berpengalaman dalam pertempuran Mungkin kaki itu sudah terpapas kutung Siolui menggigit bibir kencang-kencang Air matlah telah membuat sepasang matanya berkaca-kaca Sementara itu si kampak neraka telah terjerumus dalam kepungan musuh Melihat itu Giam Losan segera menghentakkan tubuhnya menerjang ke depan Senjatanya diayunkan ke kiri kanan berusaha membuka sebuah jalan berdarah Pecut yang berada di tangan Giam Losan akhirnya sudah berhasil melilit panji yang berada di atas kereta barang Dengan sekali hentakan, panji itu segera mencelat ke udara mengikuti gerakan pecut yang mencengkeramnya Jika panji perusahaan ini sampai terjatuh ke tangan orang lain Maka nama baik perusahaan boleh dibilang sudah hancur setengahnya Merah membara sepasang metapiausu yang sedang memburu panji tersebut Sambil berteriak keras sontak dia meluruk ke arah jatuhnya panji perusahaan tersebut Giam Losan mendengu sinis, ia getar senjatanya ke angkasa Lalu bagaikan seekor ular sanca yang besar langsung melilit ke arah tenggorokannya Dengan satu dalikan tangan, Giam Losan mencengkeram panji perusahaan itu dengan tangan kirinya Sementara tangan kanannya membetot kuat-kuat Pecut yang telah melilit di tenggorokan piausu itu segera mengangkat seluruh tubuh korbannya ke udara Kemudian membantingnya keras-keras ke tanah Lidah yang menjulur keluar membuat mayat piausu itu nampak sangat menyeramkan Giam Losan sama sekali tidak melirik ke arah korbannya Tanpa berhenti sekejap pun kembali dia ayunkan pecut panjang di tangan kanannya Sementara matanya mengawasi panji perusahaan yang berhasil dirampasnya di tangan kiri dengan pandangan penuh kepuasan Senyum bangga menghiasi ujung bibirnya Merah membara sepasang meto yang ci, sambil meraung keras yang meluruk maju ke depan Giam Losan tidak memberi kesempatan musuhnya berbuat sekehendak sendiri Golok setanya membabat gencar ke sekujur tubuh musuhnya Dalam waktu singkat ia telah melancarkan 7-8 bacokan maut Pada saat itulah di tengah kilatan cahagolok dan bayangan pedang tiba-tiba sesosok bayangan manusia meluruk maju ke depan dengan kecepatan tinggi Dengan sekali ayunan tangan ia cengkeram urat nadipada pergelangan tangan Giam Losan Waktu itu Giam Losan sedang merasa sangat bangga dan gembira Tangan kirinya menggenggam panji perusahaan yang berhasil direbutnya sementara tangan kanannya menggenggam senjata tecut Mimpi pun dia tak menyangka dalam situasi seperti ini dari atas udara akan muncul serangan maut dari seorang jagoan sakti Belum lagi dia melihat jelas wajah musuhnya Tau-tau urat nadipada pergelangan tangannya telah dicengkeram kuat-kuat Dalam kagetnya cepat-cepat tangan kirinya Berputar kencang lalu dengan tombak pendek di ujung panji tersebut ia rusuk dada musuhnya Sayang sekali separuh badan sebelah kanannya terasa kesemutan lalu jadi kaku Gerak tangan lorinya sudah tidak selincah sebelumnya Baru saja ujung tombak panji menusuk keluar Pergelangan tangan kirinya ikut tercengkeram kuat-kuat Bahkan secara tiba-tiba badannya terangkat ke tengah udara Akhirnya siyaului berhasil mendapatkan kesempatan emas yang dinanti-nantikan Begitu berhasil menguasai Giam Losan Ia segera menghardik keras Coba kalian lihat apa yang berada di tanganku ini Tio Losian Seng berpaling Begitu tahu apa yang terjadi Paras mukanya segera berubah hebat Ia bersalto beberapa kali di udara dan mundur sejauh dua kaki dari medan pertarungan Serangan golok, pedang dan kampak hampir serentak berhenti gerakannya Masing-masing mundur sejauh dua kaki sementara paras muka mereka bertiga pun menampilkan rasa kaget Heran dan tercengang yang tak terhingga siapapun tidak menyangka seorang pemuda rudin yang sama sekali tak menyolok metu Ternyata memiliki kepandayan silat yang begitu hebat Lepaskan dia bentak Tio Losian Seng dengan wajah serius Kami akan melepaskan juga dirimu HMM Jika aku ingin pergi dari sini Aku sudah pergi sejak tadi sahut si Olui Hambar Mau dilepas tidak bila kau jadi aku Harusku lepas tidak mau apa kau? Bila kau bebaskan dia Kami akan segera pergi dari sini Bagaimana baik bersamaan dengan bergemanya Kata baik, tiba-tiba ia melompat ke udara dan langsung menerjang ke arah Tio Losian Seng Sesaat Tio Losian Seng termangu Melihat tubuh Giam Lopian masih berada di cengkeraman lawan Dia tak tahu harus Menyongsong kedatangannya atau lebih baik mundur dari situ Belum habis dia mengambil keputusan Tiba-tiba Si Olui membalikan badannya Dengan menggunakan tubuh Giam Lopian sebagai senjata Dia tusuk tubuh Giam Lopian Si lelaki berwajah kuning Terkesiap lelaki berwajah kuning itu Tanpa sadar dia mengangkat geloloknya untuk menangkis Dia lupa senjata yang dipergunakan pihak lawan adalah saudara angkat sendiri Terdengar jerit kesakitan bergema memecahkan keheningan Setengah dari bahu kanan Giam Lopian sudah terbabat kutung oleh bacokan golok itu Darah segar segera menyembur ke udara Mengotori seluruh wajah lelaki berwajah kuning itu Giam Loto meraung keras Tanpa perdulikan golok miliknya lagi Ia segera rentangkan tangannya untuk menyambut kedatangan tubuh Giam Lopian Seraya berseru Kau, sepasang biji macu Giam Lopian sudah melotot keluar bagaikan gundu Ia melototi saudaranya dengan perasaan bercampur aduk Menangis bukan menangis Tertawa bukan tertawa Kembali Giam Loto tertegun Dia hanya sanggup mengucapkan sepatah kata Sementara kata kedua tak sanggup diutarakan lagi Di tengah bergemanya suara jerit kesakitan tadi Si Olui telah melepaskan cengkeramnya atas tubuh Giam Lopian Kini dah menyerbu ke hadapan Giam Lopo Waktu itu metu golok yang diayunkan lelaki berwajah kuning itu Sedang menyambar bahu saudaranya hingga menyemburkan banjir darah Tampaknya Giam Lopo sedang termangu saking kagetnya Menunggu sampai ia sadar kalau ada bayangan manusia menerjang ke hadapannya Dengan buru-buru ia mengayunkan senjata kampak untuk menghadang Si Olui telah menerjang masuk ke hadapannya Sementara sikut Kirinya menyodok igalawan Tangan kanannya langsung mencengkeram pergelangan tangan idrinya Lepaskan bentak Giam Lopiam dengan wajah berubah hebat Kilatan cahaya pedang membelah angkasa Ujung pedannya langsung menembus ke dalam bahu si Olui Dari belakang langsung tembus ke depan Si Olui sama sekali tak bergeming Bukan menghentikan serangannya Pemuda itu justru membentak keras Dalam sekali hentakan ia patahkan lengan kiri Giam Lopo Lalu dengan menggunakan tubuhnya sebagai senjata Ia tusuk tubuh lawan dengan badan tersebut Pucat pias paras muka Giam Lopiam Ia berniat mencabut senjatanya lalu melancarkan tusukan kembali Tak disangka ternyata si Olui menggunakan tubuh sendiri untuk menerima tusukan pedang itu Ketika tubuhnya berputar ke kiri Otomatis pedang yang berada di tangan Giam Lopiam ikut berputar juga ke kiri Terdengar suara gesekan keras ujung pedang yang tajam itu dengan tulang bahu si Olui Suaranya mengerikan bagaikan sebuah golok yang sedang mengerus besi Bila tidak mendengar dengan telinga sendiri Siapapun tak akan menyangka kalau suara tersebut begitu menakutkan Giam Lopiam segera merasakan mulutnya jadi kecut Tangannya terasa ikut melemas Mimpi pun dia tak percaya kalau tusukannya itu sedang menusuk seorang manusia hidup Si Olui memang manusia hidup Baru saja Giam Lopiam terkesiap oleh kenyataan itu Keadaan sudah terlambat Tiba-tiba Si Olui menggerakkan badannya mendorong ke belakang Dengan menggunakan ujung pedang yang tembus di tubuhnya Ia balas menusuk tubuh lawan Sebenarnya hanya 6-7 inci meca pedang yang tembus di atas bahunya Tapi kini pedang tajam sepanjang 3 depa 7 inci itu sudah tembus semua di atas bahunya Hingga tinggal dagang pedang yang tersisa Melihat pedang sendiri menembus habis di tubuh orang Giam Lopiam justru kelihatan sangat terkesiap dan kaget Menyusul kemudian ia mendengar suara tulang dalam tubuhnya hancur berantakan Ketika tubuh mereka berdua saling bergempetan Tinju Si Olui langsung dihantamkan ke atas dadanya kuat-kuat Tubuhnya secara tiba-tiba seperti berubah menjadi sebuah karung guni yang sudah dituang habis isinya Dengan lemas roboh terjungkal ke atas tanah Pada saat yang bersamaan secara kebetulan tubuh Giam Lopo juga sedang melayang turun dari tengah udara Wajah mereka berdua langsung saling berdempetan satu dengan lainnya Sebuah wajah berwarna putih dan sebuah wajah berwarna hitam Kini sama-sama menampilkan perasaan terkesiap, ngeri dan seram yang luar biasa Mimpi pun mereka tak percaya kalau di dunia ini terdapat manusia semacam ini Sampai mati pun tidak percaya Semua gerakannya hampir dilakukan pada saat yang bersamaan dan dalam waktu singkat Tiba-tiba semuanya terjadi dan tiba-tiba semuanya telah berakhir Pedang panjang itu masih tertinggal di tubuh Siaului Cucuran darah segar masih mengalir keluar melalui ujung pedang Paras muka Siaului kini telah mengejang kencang saking menahan rasa sakitnya Tapi tubuhnya masih tetap berdiri tegak di atas lantai Tegak bagaikan sebuah senjata tombak Tio Losian Seng berdiri termangguh bagaikan arca batu Ia dibuat sangat terkesiap oleh semua peristiwa ini Begitu juga dengan Ouyang Chi Dia pun berdiri tertegun Yang membuat mereka terkesiap bukan kecepatannya dalam melancarkan serangan Tapi kenekatan serta keberaniannya dalam menghadapi kematian Sorot metus Siaului makin menyusut Kini sinar matanya berubah semakin menyeramkan Bagaikan dua batang paku Panjang yang memancarkan sinar tajam Mengawasi wajah Tio Losian Seng tanpa berkedip Kita sudah bicarakan baik-baik seru Tio Losian Seng dengan suara keras Kau lepaskan dia lebih dulu Kami segera akan pergi dari sini Sudah ku lepaskan dia Ia memang sudah melepaskan cengkeramannya atas diri Giam Lopian Kini tubuh orang tersebut bersandar dalam pangkuan lelaki berwajah kuning itu dengan darah segar masih bercucuran deras Kenapa kau harus turun tangan kembali Tio Losian Seng bertanya Sepasang matanya mengawasi pemuda itu tanpa berkedip HMM, kapan aku pernah berjanji tak akan turun tangan Paras muka Tio Losian Seng berubah dari pucat jadi menghijau Lalu dari hijau berubah jadi merah padam Sambil menggigit bibir katanya Bagus, kau bagus, bagus sekali Apakah sampai sekarang kau belum ingin pergi dari sini Tio Losian Seng memandang sekejap mayat-mayat yang bergelimpangan di atas genangan darah Lalu setelah melirik Liong Su sekejap Katanya sambil tertawa Aku masih bisa pergi Kalau dia mengatakan kau boleh pergi Maka kau boleh pergi Apapun yang dia katakan Kami semua akan patuh sambung Liong Su cepat Ketika mengucapkan kata-kata tersebut Sepasang matanya telah memerah Butiran air matu nyaris meleleh keluar dari balik kelopak matanya Tio Losian Seng memandang pemuda itu sekejap Tiba-tiba ia menghentakan kakinya berulang kali dengan perasaan jengkel Lalu serunya Baik, aku segera pergi HMM Paling bagus pergi yang jauh dari sini Sambung si Yau Lui dingin Makin jauh semakin baik Tio Losian Seng tertunduk lesu Yeaa, aku tahu Makin jauh semakin baik Tiba-tiba dia angkat kepalanya Mengawasi si Yau Lui dengan mata melotot Kemudian teriaknya Tapi, siapakah kau sebenarnya aku? Aku juga bermarga Liong Namaku Liong Go Tio Losian Seng mendengarkan kepalanya dan menghela nafas panjang Liong Go Nama Liong Go yang hebat Liong Go yang hebat Jika tahu sejak dini kalau di sini ada seorang Liong Go Buat apa aku mesti susah-susah mencari Liong Su Semakin berbicara suaranya semakin rendah Tiba-tiba ia menghentakan kakinya berulang kali kemudian baru ujarnya Baik, aku segera pergi Pergi ke tempat yang sangat jauh Makin jauh makin baik Jika di daerah Kang Lam sudah muncul seorang Liong Go macam kau Mana mungkin kami punya jalan lain darah segar yang membasai permukaan tanah Belum lagi mengering Tapi pertempuran berdarah telah berakhir Setelah melihat Tio Losian Seng sekalian pergi jauh dari tempat itu Si Olui baru mundur dengan sempoyongan Agaknya ia sudah tak sanggup menahan diri lagi Bagaimanapun juga dia tetap seorang manusia Manusia yang terbuat dari darah daging Bukan terbuat dari besi baja Cepat-cepat Liong Su membuang tombaknya ke tanah Sambil tergopoh-gopoh maju memayangnya Air mata bercucuran membasai pipinya Ia merasa sangat terharu dan berterima kasih atas pertolongan pemuda itu Bisiknya dengan suara gemetar Kau, ia merasa tenggerokannya seperti tersumbat oleh benda keras Kata-kata berikut tak sanggup lagi diucapkan Paras muka si Olui telah berubah semakin pucat Kini wajahnya putih bagaikan mayat Keringat sebesar kacang kedele jatuh bercucuran membasai jidatnya Mendadak ia berseru Berapa banyak hutangku kepadamu yang telah terbayar kau Kau tak pernah berhutang kepadaku Hutang tukas si Olui sambil menggertak gigi Menyaksikan penderitaan hebat yang terpancar dari balik wajah anak muda itu Liong Su menghela napas panjang Iii, sekalipun pernah berhutang Tapi kini semuanya sudah impas Baguslah kalau sudah impas kita masih bersahabat Tidak aku, paras muka Liong Su ikut menampilkan penderitaan yang sangat Tiba-tiba si Olui menukas Jangan lupa kau adalah Liong Su Dan aku adalah Liong Go Termangu Liong Su mengawasi pemuda itu Akhirnya air mati jatuh bercucuran membasai seluruh wajahnya Tiba-tiba ia menengadah lalu tertawa terbahak-bahak Hahaha, benar, kita bukan sahabat Kita adalah saudara Saudara yang sangat baik Saudara yang sangat baik Sekulung senyuman segera tersungging pula di ujung bibir si Olui yang semakin kesakitan Gumamnya, aku belum pernah punya saudara Tapi sekarang aku telah punya Tiba-tiba badannya jatuh roboh Roboh persis di atas bahu Liong Su Ouyang Chi mengawasi mereka berdua tanpa bicara Para piausu dan kuli angkut sama-sama memandang ke arah mereka tanpa bersuara Sementara mati setiap orang terasa mulai basah Entah basah oleh air hujan Atau basah karena air mati Noda darah yang membasai permukaan tanah semakin sirna Tapi air mati yang membasai wajah belum lagi mengering Persahabatan mereka diperoleh dari tetesan darah segar Pernahkah kau saksikan persahabatan macam ini? Ada berapa banyak sahabat macam begini yang hidup di dunia ini? Tiga Pedang sudah dicabut keluar Sudah tiga hari tercabut dari mulut luka Si Olui masih berbaring dalam keadaan tak sadarkan diri Air matanya telah mengering begitu juga dengan cucuran darah Dia telah melaksanakan apa yang harus dilakukan Telah membayar hutang yang harus dibayar Apakah dia sudah tak ingin hidup terus? Tiga hari, betul-betul tiga hari penuh Jiwa serta raganya seakan-akan hidup dalam kobaran bara api yang panas Dalam ketidaksadarannya ia meraung tiada hentinya Memanggil nama dua orang secara bergantian Jiang Jiang, aku bersalah padamu Bagaimanapun sikapmu terhadapku Aku tak pernah akan melupakan di kau Liong Su, aku pun berhutang kepadamu Hutang ini tak pernah akan impas Untuk selamanya kata-kata semacam ini Diucapkannya berulang-ulang Sambung menyambung dan entah telah diulang berapa ratus kali Liong Su sendiri pun tak tahu sudah berapa banyak ia mendengar kata-kata tersebut Dia selalu berjaga di sisi pembaringan Saban kali selesai mendengar ucapan itu Air matanya selalu tak tertahan untuk meleleh keluar membasai pipinya Kerut di atas wajahnya nampak semakin dalam Semakin banyak, matanya telah jembung ke dalam Entah berapa banyak rambut ubanya yang telah berguguran ke tanah Tiga hari, yaa, selama tiga hari penuh ia tak pernah memejamkan matanya Ouyang Chi duduk di tepi pembaringan dengan tenang Entah sudah berapa banyak ia membujuk Liong Su agar mau kembali ke kamarnya untuk beristirahat Kini dia sudah tak berferniat membujuk lagi Sebab dia mengerti, tak ada lagi tenaga macam apapun di dunia ini Yang dapat menarik Liong Su meninggalkan tepi pembaringan tersebut Sekalipun kau kutungi sepasang kakinya lalu menggotongnya pergi dari situ Selama dia masih bisa merangkak, dia akan berusaha untuk merangkak balik ke ruangan itu Ouyang Chi hanya bisa memandangi mereka berdua dengan perasaan kalut Dia tak tahu perasaannya kini Sedang terharukah? Sedihkah? Atau harus gembira? Melihat seorang yang sangat dihormati dan dikaguminya sepanjang hidup Ternyata bisa berkenalan dengan seorang sahabat macam ini Dia tak tahu bagaimana harus menampilkan perasaan sendiri Yang satu telah terkapar dengan napas yang nyaris putus Yang lain akan bisa bertahan berapa lama lagi? Si Olui yang belum lama bisa tertidur tenang Tiba-tiba merontak kembali dengan kerasnya Seakan-akan ia sedang berkelahi dengan seorang iblis jahat yang tak terlihat dengan metel, telanjang Wajahnya yang pucat kini telah berubah jadi merah membara Karena panas tubuhnya yang meningkat Dengan keringat dingin bercucuran teriaknya berulang kali Jian-jian Jian-jian, juga puteraku, kalian ada di mana? Di mana dia seperti ingin merontak dan meloncat bangun lalu menenang keluar dari situ Sambil menggertak Gigi Leong Su berusaha mencegahnya Dia harus menggunakan segenap tenaga yang dimilikinya untuk menahan agar pemuda itu tidak merontak bangun Mendadak Si Olui membuka matanya Garis-garis merah darah kelihatan menyelimuti sepasang matanya Sambil meraung keras teriaknya Lepaskan aku, aku harus pergi mencari mereka Berberinglah dulu Pujuk Leong Su masih menggigit bibir Aku akan membantumu untuk menemukan mereka Aku pasti berhasil menemukan mereka siapa Kau teriak Si Olui dengan meti melotot Aku adalah Leong Su, kau Leong Ngo Masa kau sudah lupa? Lama sekali Si Olui melotot besar Akhirnya dia seperti sudah mengenali kembali orang di hadapannya Gumamnya, yaa, betul Kau adalah Leong Su, aku adalah Leong Ngo Aku masih berhutang kepadamu Mau dibayar juga tak pernah bisa lunas perlahan-lahan Dia pejamkan kembali matanya Tampaknya pemuda itu kembali jatuh tak sadarkan diri Leong Su mendengarkan kepalanya sambil menghela napas panjang Sambil menjatuhkan diri ke atas bangku Air matanya kembali jatuh bercucuran Oliang Chi tak sanggup menahan diri lagi Dia ikut menghela napas panjang Ujarnya sedih Perkataanmu tak salah Dalam hati kecilnya memang tersimpan banyak sekali kepahitan dan kegetiran Yang tak mungkin diucapkan dengan perkataan Aku khawatir, aku khawatir Kuatir apa potong Leong Su sambil mengepal tinjunya Bila dia sendiri sudah segan hidup terus Aku khawatir tak seorang pun di dunia ini yang dapat selamatkan jiwanya lagi Dia pasti dapat hidup terus Dia pasti dapat hidup terus Teriak Leong Su dengan nada keras Ia tak boleh mati Oliang Chi menghela napas sedih Ketika kau telah melakukan banyak pekerjaan baginya Dia bahkan pergi tanpa mengucapkan sedikit rasa terima kasih pun Tapi ketika kau menghadapi ancaman bahaya Kau paksa dia pergi pun dia malah bersikeras tetap tinggal Aai, sahabat semacam ini sudah tak banyak lagi di dunia ini Dia memang tak boleh mati Cuma saja, cuma saja kenapa kini darah yang beredar dalam tubuhnya sudah menipis Daya tahannya juga telah mengering Mungkin hanya satu orang yang dapat menolongnya saat ini Siapa Jian-Jian Leong Su segera mencengkeram tangannya kencang-kencang Serunya, kau, kau tahu siapakah orang itu? Kau bisa menemukan dia? Sambil menghela napas kembali Oyang Chi menggeleng Leong Su melepaskan tangannya Wajahnya semakin murung Bisiknya sedih Bila kita gagal menemukan Jian-Jian Masa dia, tiba-tiba perkataannya terhenti di tengah jalan Bibirnya terkatup rapat Namun dari ujung bibir nampak setetes darah segar mengalir keluar Kau, teriak Oyang Chi terperanjat Leong Su mengayunkan tangannya memotong pembicaraan yang belum selesai Itulah menunjuk ke arah Siolui yang berbaring di atas ranjang itu Lalu menggelengkan kepalanya berulang kali Pada saat itulah terdengar seseorang berkata dengan suara dingin Jian-Jian bukan seorang tabib kenamaan yang begitu luar biasa Sekalipun tak berhasil menemukan dia Masih ada satu orang yang dapat menyembuhkan manusia Siolui ini Siapa belum sempat Leong Su memandang wajah orang itu Ia telah berseru keras Aku tempat itu sebenarnya merupakan pavilion dari rumah penginapan itu Pintu kamar berada dalam keadaan tertutup Kini pintu ruangan telah terbuka Seseorang berdiri di depan pintu Ia mengenakan gaun panjang yang terurai hingga ke lantai Bajunya berwarna putih bersih bagaikan salju Wajahnya mengenakan sebuah cadar tipis Ternyata orang itu adalah seorang gadis muda belia Apakah dia adalah gadis tercantik di dunia ini? Atau bidadari dari kahyangan? Termangul Leong Su mengawasinya kemudian perlahan-lahan bangkit berdiri Siapa kau hardik oh yang ci cepat? Seseorang yang ingin menolong seseorang Jawab Ting Jankot singkat Kau dapat menyembuhkan dia kalau tidak Buat apa aku datang kemari? Rasa girang segera terbersih di wajah Leong Su Serunya tak tahan Nona, jika kau benar-benar bisa menyembuhkan lukanya Aku Leong Su, kenapa tukas Ting Jankot hambar? Mau menghadiahkan 10 ribu tahil perak untukku setelah mendengus dingin? Lanjutnya, bukankah dalam pandanganmu menolong selembar nyawa dan membunuh satu nyawa? Nilainya sama saja berubah paras muka Leong Su Sahutnya sambil tertawa getir Asal Nona berhasil menyembuhkan lukanya Sekalipun aku Leong Su harus melelang segenap harta kekayaan yang kumiliki pun Aku tak pernah akan menyesal sungguh sedikit pun Tak bohong tampaknya kau Leong Su memang tak malu menjadi sahabat karibnya Ujar Ting Jankot hambar Cuma sayang sedikit harta kekayaan yang kau miliki itu masih belum berharga Untuk kulihat apa yang Nona kehendaki? Selembar nyawaku, Leong Su ini HMM Selembar nyawa tua bangkotan macam kau laku Berapa tahil saja dengus Ting Jankot sambil tertawa dingin Jadi apa yang Nona kehendaki seru Aoyang Chi dengan otot pada menonjol keluar dari wajahnya? Katakan saja Nona ujar Leong Su pula Serahkan orang si Lui itu biar ku bawa pergi Kau tak boleh tanya banyak dengan care apa aku sembuhkan dirinya Kau, kau hendak membawanya ke mana tanya Leong Su dengan wajah berubah hebat Itu urusanku Leong Su mundur berapa langkah dengan sempoyongan lalu jatuh terduduk di bangku Paras mukanya berubah semakin gelap dan sedih Dengan pandangan dingin Ting Jankot mengawasinya sekejap Kemudian katanya lagi, mau setuju boleh tidak? Setuju pun tak apa Toh urusan ini tak ada sangkut prautnya denganku Tapi aku perlu beritahu Kini hawa darah orang si Lui itu semakin mengering Jiwanya sudah berada di ujung tanduk Biarpun kau berhasil menemukan seorang tabib kenamaan yang hebat pun Belum tentu ia mampu menyembuhkan orang ini Nona, siapa namamu? Tanya Leong Su setelah termenung sejenak aku dari margating Nama lengkapmu Pokoknya aku bukan bernama Jian Jian Tukas Ting Jankot Sambil tertawa dingin Kembali Leong Su angkat kepalanya mengawasi gadis itu lekat-lekat Kemudian ujarnya Nona Ting, kelihatannya kau tahu tentang persoalan yang menyangkut saudaraku ini Termasuk urusanmu pun aku tahu banyak Leong Su tertawa paksa Tanyanya lagi Apakah Nona kenal dia? Aku juga kenal dengan dirimu Kau bernama Leong Kong Nona, apakah antara kau dengannya punya? Punya perselisehan hardik Leong Su tiba Tiba dengan mata memancarkan sinar tajam Kau anggap aku punya dendam dengannya Maka sengaja menipumu agar gampang membersih nyawanya Ting Jankot balas menghardik dengan meti melotot Aku, Ting Jankot tertawa dingin Seandainya aku pingin membersih jiwanya Setiap waktu setiap saat bisa kulakukan dengan sangat mudah Buat apa aku mesti bersusah payah membawanya pergi? Apalagi dia toh sudah hampir mampus Buat apa aku mesti bersusah payah turun tangan sendiri Leong Su menoleh, memandang kembali wajah Siolui Yang masih tak sadarkan diri Kemudian batuk-batuk perlahan Sekali lagi aku mau bertanya Kembali Ting Jankot berkata Sebetulnya kau setuju tidak? Bila tak setuju Aku akan segera angkat kaki dari sini Kalau begitu silahkan Nona pergi dari sini Ujar Leong Su sambil menghela nafas Berubah paras muka Ting Jankot mendengar perkataan itu Serunya, kau suruh aku pergi? Kau lebih suka melihat dia menunggu mampus Di sini aku sama sekali tak kenal Nona Sebaliknya dia adalah saudaraku Mana mungkin aku boleh menyerahkan dia ke tangan seorang asing Baiklah kata Ting Jankot sambil tertawa dingin Kalau begitu lebih baik mulailah bersiap-siap menyediakan semua keperluan Dan akhirnya, begitu selesai berkata Tanpa berpaling ia segera pergi meninggalkan tempat itu Leong Su mengepal tinjunya kencang-kencang Menunggu gadis itu sudah melangkah pergi sejauh enam tujuh langkah Tiba-tiba teriaknya keras Nona, harap tunggu sebentar Aku tak punya waktu menunggu Walaupun ia menjawab begitu Namun langkah kakinya segera berhenti Nona, apakah kau baru mau menolongnya Bila boleh membawanya pergi dari sini Tanya Leong Su Sedari tadi aku toh sudah menerangkan Sejelas-jelasnya jawab Ting Jankot tanpa berpaling Mengawasi bayangan tunggunya itu Tiba-tiba Leong Su mengeritkan matanya ke arah O Yang Chi memberi tanda Dua orang itu sudah tiga puluhan tahun bertempur bersama Perasaan batin mereka sudah saling berhubungan Dalam waktu yang hampir bersamaan Kedua orang itu segera menyerbu ke depan O Yang Chi dengan kelima jari tangannya Yang tajam bagai cakarelang Secepat sambaran kilat Mengancam bahu kiri gadis tersebut Serangan dari Leong Su tak kalah cepatnya Dengan satu gerakan secepat kilat Ia totok jalan darah Sintong, Tian Cong Serta Hun Bun di tubuh si Nona Ting Jankot memang sangat lihai Belakang punggungnya seolah-olah tumbuh Sepasang metu yang tajam Belum lagi ancaman itu tiba Ia sudah kebaskan ujung bajunya Sembari melejit ke udara Dan meluncur melalui atas kepala Kedua orang itu Lalu dengan satu gerakan yang sangat ringan Melayang turun persis di ujung ranjang Dimana si O Lui berbaring Gagal dengan serangan pertamanya Leong Su segera membalikan tubuh seraya Menerjang kembali ke depan Ting Jankot mendengus dingin Sambil mengancam jalan darah Tian Su Yang berada di tenggorokan si O Lui Dia berkata ketus Bukankah sangat mudah bagiku kini Untuk menghabisi nyawanya Pucat pias wajah Leong Su Setelah melihat ancaman tersebut Ia tak mampu berkata apa-apa lagi Sambil tertawa dingin Kembali Ting Jankot berkata Hanya mengandalkan kemampuan Kalian berdua sudah ingin memaksaku Untuk menyembuhkan dia HMMM Kalian sedang bermimpi di siang hari Bolong habis berkata Kembali dia meluncur keluar Dari pintu ruang AEN Paras Muka Leong Su Sebentar memucat Sebentar menghijau Tiba-tiba serunya keras Nona Tunggu sebentar kali ini Ting Jankot sama sekali Tidak menggubris Menoleh pun tidak Buru-buru Leong Su Menyusul keluar dari ruang kamar Teriaknya Nona Jangan pergi dulu Baiklah Silahkan Nona Membawanya pergi Kali ini Ting Jankot Memberikan reaksinya Ia berhenti Sambil membalikan tubuhnya Setelah tertawa dingin Ia berkata HMMM Semestinya kalian harus izinkan Sedari tadi Di luar pintu rumah penginapan Berhenti sebuah kereta kuda Yang kelihatan sangat mewah Seorang Nona kecil Berkuncir panjang Telah membukakan pintu kereta Bagi mereka Leong Su Membupung sendiri Tubuh Siaului Dan membaringkannya Kedalam ruang kereta Ia merasa tubuh Siaului Yang semula panas Menyangat kini Telah berubah Jadi dingin Membeku Ia membaringkan tubuh Yang dingin Kaku itu Dengan perlahan Dan sangat berhati-hati Lalu digenggamnya Sepasang tangan Yang dingin itu Erat-erat Lama sekali Belum juga Dia lepaskan Genggaman itu Kau masih Khuatir Membiarkan aku Membawanya pergi Tiba-tiba Ting Jankot menenggur Leong Su Menghela Napas panjang Akhirnya Dia lepaskan Genggaman tersebut Setelah Membalikan tubuh Katanya Nona Nona Ting Kalau ingin bicara Cepat katakan aku Aku serahkan Saudaraku ini Kepada Nona Menyaksikan paras muka Leong Su Yang nampak begitu Risau Bercampur duka Sekilas perasaan Haru timbul Dalam hati kecil Ting Jankot Sepasang matanya Terasa agak Membasah Tapi sambil Menggigit bibir Segera katanya Jangan khawatir Aku tak akan Menyusahkan dia Asal luka Yang dideritanya Telah membaik Kalian pasti Dapat berjumpa Kembali Terima kasih Nona Suaranya terputus Karena menahan Sesengguhkan Setelah menghembuskan Napas panjang Ia baru melanjutkan Aku tinggal di Ibu kota Distrik Tia Tse Tsu Oh Tau Tolong Nona Sampaikan alamat ini Kepada saudaraku Suruh dia Aku tahu Pasti akanku Suruh dia Pergi mencarimu Aku ingin Titip sebuah benda Harap Nona Sampaikan kepada Saudaraku ini Bila ia telah Sembuh nanti Barang apa Leong Su Membalikan badan Sambil memberi tanda Seorang Piaw Su Segera muncul Sambil menuntun Seekor kuda tinggi besar Yang berbulu hitam Mengkilat Kuda bagus Tak tahan Tim Jankot Berseru memuji Leong Su Tertawa paksa Katanya Hanya seorang Enghiong Macam saudaraku ini Yang pantas Menunggang kuda Sebagus ini Kini Nada suara Tim Jankot Juga telah berubah Makin lunak dan halus Tanyanya Oha Jadi kau Sengaja Memberinya Seekor kuda Bagus Agar dia Lebih cepat Datang Menjengukmu Dia lebih Memerlukan kuda Itu ketimbang aku Karena dia Masih harus Pergi mencari Mendadak Dia menghentikan Perkataannya Karena Lamat-lamat Dia sudah dapat Merasakan Kalau Nona Ting ini Rasanya Tidak terlalu Suka Orang lain Menyinggung Nama Jian Jian Di hadapannya Benar juga Nada suara Ting Jankot Segera berubah Kembali Jadi ketus Dingin dan kaku Katanya Aku membantuni Menyembuhkan Luka tersebut Karena itu Kesenanganku Asal dia sudah Sembuh Mau pergi Mencari Siapapun Bukan Urusanku Leong Manggut Ia segera Menjurah Dalam-dalam Memberi Hormat Katanya Kalau begitu Kuserahkan Saudaraku Ini Kepada Nona Dia mengulangi Kembali Perkataan Itu Saru Kali Setiap Kata Diucapkan Dengan Nada suara Yang Begitu Berat Dan Tegas Kemudian Setelah Membalikan Tubuh Tanpa Berpaling Lagi Dia berjalan Masuk Kedalam Rumah Penginapan Tiba-tiba Terdengar Kuda Hitam Itu Meringkik Panjang Suara Ringkikan Itu Amat Memilukan Hati Seolah-olah Dia Tau Bakal Berpisah Dengan Majikannya Leong Su Tidak Berpaling Tidak Melihat Lagi Sementara Dua Deret Ayam Batu Telah Jatuh Berlingang Membasai Pipinya Si Lui Berbaring Lemah Di Dalam Ruang Kereta Bahkan Napas Nya Pun Mulai Melemah Sinona Kecil Yang Berkuncir Panjang Itu Sedang Mengawai Pemuda Tersebut Dengan Matanya Yang Besar Tiba-tiba Ujarnya Sambil Tertawa Apakah Orang Ini Mempunyai Wajah Asli Yang Tampan Ting Jankut Bersandar Kemalas-malasan Di sudut Kereta Ia Sedang Memandang Keluar Jenela Dengan Pandangan Kosong Entah Apa Yang Sedang Ia Pikirkan Sampai Lama Kemudian Ia Baru Mengangguk Ya Dia Memang Berwajah Sangat Menarik Tapi Luka Yang Dideritanya Sangat Parah Kata Nona Kecil Itu Lagi Sambil Mengerutkan Dahi Selama Hidup Belum Pernah Kulihat Ada Orang Yang Menderita Luka Sebanyak Ini Ini Dikarenakan Ia Selalu Senang Beradu Jiwa Demi Yang Lain Kenapa Apa Enaknya Beradu Jiwa Kenapa Dia Begitu Suka Beradu Jiwa Ting Jankot Menghela Napas Panjang Mungkin Hanya Setan Yang Tahu Kenapa Dia Begitu Sahutnya Nona Kau Benar-benar Yakin Bisa Semihuhkan Lukanya Itu Tiba-tiba Nona Kecil Itu Bertanya Lagi Dengan Lirih Tidak Nona Kecil Itu Terbelalak Matanya Lebar-lebar Serunya Apakah Luka Yang Dideritanya Itu Masih Ada Harapan Untuk Disembuhkan Tidak Langtanya Si Nona Dengan Wajah Mulai Memucat Tiba-tiba Cadar Yang Menutupi Wajah Ting Jankot Bergetar Keras Lewat Lama Kemudian Keadaan Baru Merada Kembali Suasana Kembali Tercekam Dalam Keheningan Sampai Lama Lama Sekali Dia Baru Berkata Pelan Sepatah Kata Demi Sepatah Karena Aku Ingin Melihatnya Mati Melihatnya Mati Dengan Tangan Sebelah Dia Genggam Ujung Baju Sendiri Kencang Kencang Begitu Kencang Genggamannya Hingga Kuku Jarinya Pada Memutih Bahkan Mulai Gemetar Keras Dengan Suara Yang Ikut Gemetar Pula Dia Berkata Karena Aku Tak Lela Membiarkan Dia Mati Dalam Pelukan Orang Lain Jika Harus Mati Dia Harus Mati Di Hadapanku Terima